Halo khudadah, nama saya Wati Khairon, 42 tahun, lahir dan dibesarkan di Denha, Belanda. Pada saat ini saya tinggal di Delft. Saya adalah caregiver ibu saya sendiri yang telah meninggal dunia 2021 pada usia 77 tahun. Ibu saya datang ke Belanda sekitar 1970-an. Ibu saya bersama bapak saya berkontribusi banyak dalam komunitas masjid Indonesia di Denha. Ibu saya juga kerja sebagai guru di sekolah Indonesia selama sekitar 20 tahun. Kira-kira 2013 mulai ada simptom demensia. Kami sebagai putri-putrinya ibu melihat bahwa karakter ibu berubah saat simptom-simpom pertama demensianya. Beliau agak bingung, sering jatuh. Kemudian kita ke House Arts, ke dokter rumah tangga kami. Di situ beliau telah tes-tes IQ kepada ibu saya. Dari situ terlihat bahwa ibu perlu CAT scan. Dari CAT scan tersebut diagnosis vaskuler demensia. Dari vaskuler demensia tersebut, ibu ternyata ada TIA. Dari situ beliau perlu revalidasi. Dari revalidasi alhamdulillah bisa pulang ke rumah namun tetap harus dipantau oleh kami di rumah. Dalam perjalanan merawat ibu meskipun sudah di rumah perawat, kami melihat bahwa ibu memang kondisinya tambah memburuk. Beliau tidak berkomunikasi lagi dengan kami. Jadi lebih banyak diam dan juga kurang bergerak. Saya ingat-ingat dan salah satu pengalaman indah adalah matanya mama. Tiap kali kita datang terlihat mama matanya bersinar dan senyumannya selalu ada. Sebagai caregiver, pengalaman saya adalah bahwa organisasi seperti Alzinet yang banyak memberikan informasi tentang penyakit Alzheimer. Jadi sebenarnya informasi tentang Alzheimer sangat penting untuk diberikan kepada publik umum. Supaya mereka bisa siap-siap kalau ketemu dengan orang yang tiba-tiba berubah karakternya atau melakukan hal-hal yang tidak normal. Kita harus waspada, kita harus membantu dan kita harus bersabar. Jadi komunitas dan keluarga dekat sangat penting dukungannya.